Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau, salam setari, bertemu lagi di channel Mata Air Nursery Bagaimana kabar Sobat Hijau semua? Semoga selalu sehat ya Dan jangan lupa selalu pakai masker Serta mematuhi protokol kesehatan pemerintah Jika Sobat Hijau suka konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Mata Air Nursery Buah anggur termasuk jenis buah yang banyak diminati oleh banyak orang Cita rasanya yang manis Dan menyegarkan sangat cocok untuk dikonsumsi secara langsung Perkenalkan jenis anggur hijau yang patut Anda budidayakan Inilah anggur arah 15 atau arah 15 Anggur arah 15 termasuk jenis anggur hijau tanpa biji yang memiliki tampilan yang unik dan menarik Lalu apa saja keistimewaan dari anggur arah 15 ini? Dan di video kali ini Mata Air Nursery akan membahas keistimewaan dari anggur arah 15 ini Buah anggur arah 15 mempunyai warna seragam hijau pucat yang lembut dengan tampilan waksi yang cerah Yang membuat sangat menarik di pandang mata Selain itu, buah beri anggur arah 15 mempunyai ukuran yang sedang Dan berbentuk silinder dengan beberapa lancep mengarah ke ujung batang Keunggulan lainnya adalah varitas ini memiliki reputasi yang sangat renyah Meskipun dagingnya bisa sangat lembut Sedangkan kulitnya memberi efek renyah Kulitnya tidak terasa pahit Untuk soal rasa, buah anggur arah 15 mempunyai cita rasa yang manis Menyenangkan dengan kadar kemanisan mencapai 24 briggs Taraman anggur arah 15 merupakan salah satu jenis anggur impor unggulan Yang diciptakan oleh pusat pembimitan anggur ARD, LLC, California Taraman arah 15 tumbuh di beberapa negara seperti California, Brazil, Afrika Selatan, dan Namibia Taraman anggur arah 15 dikenal sangat subur Dan memiliki batang dan akar yang kuat Taraman anggur arah 15 mempunyai semak yang sangat rumpun Kelaster tandannya sedang dan besar Biringnya melakat arat pada tangkainya Kulitnya padat, terenyah, dan tahan pecah setelah hujan Taraman anggur arah 15 termasuk tanaman anggur yang bersifat genjah Anggur arah 15 bisa berbuah di umur 6 bulan sejak tanam dengan bibit hasil okulasi atau cangkok Dengan media tanam standar, yaitu sekam lapuk, kotoran kambing, dan tanah humus Dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 Untuk pupuk vegetatif gunakan NPK Ponska Plus Sedangkan untuk pupuk generatifnya gunakan pupuk MKP dan KNO3 putih Dosisnya masing-masing setengah sendok dilarutkan ke 7 liter air Disiramkan 1 minggu sekali Anggur arah 15 dapat menjadi pilihan yang tepat bagi anda yang ingin menghijaukan pekarangan rumah anda Dan anda akan merasakan sensasi nikmatnya memetik buah anggur arah 15 langsung dari pekarangan rumah anda Oke sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat sobat hijau semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar lebih informatif dan lebih bermanfaat lagi Jika ada salah kata dan informasi dalam video ini Mohon maaf karena kita sama-sama belajar disini Dan saya berharap mendapat kritik yang membangun Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Salam Hijau, Salam Lestari